Tak perlu menunggu usia tua atau menjadi dewasa untuk menjaga, melindungi, dan juga melestarikan alam. Usia muda bukan menjadi halangan untuk sosok ini menginspirasi orang lainnya, MG Listeners. Dan kemarin bertempatan dengan peringatan Hari Kartini, dirinya mendapatkan penghargaan. Perempuan berjasa dan berprestasi bidang lingkungan hidup di istana negara. Dia adalah Kezia Arabele Tula Lesi. Bukan hanya sekedar remaja 16 tahun, namun dirinya merupakan pendiri dari, ini saya coba baca tapi saya takut salah baca. Ini namanya adalah Lebe Bae Kids Community di Ambon. Nanti kita akan tanya langsung apakah benar cara bacanya seperti itu ya. Jadi Lebe Bae Kids Community di Ambon. Nah langsung saja kita sapa, ini sudah terhubung bersama kami di sambungan telepon kita. Ada Kezia Arabele Tula Lesi yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi Kezia. Selamat pagi Kak. Halo Kezia, aku langsung mau nanya nih tadi benar gak sih? Nama pendiri, kamu pendirinya Lebe Bae Kids Community benar gak sih? Iya Kak, benar Kak. Lebe Bae Community benar sekali Kak. Oke langsung dong boleh mungkin. Eh sebelumnya aku mau ngucapin congrats ya. Kamu selamat udah mendapatkan penghargaan kemarin sebagai perempuan berjasa dan berprestasi bidang lingkungan hidup di istana negara. Sekali lagi selamat ya Kezia ya. Makasih banyak Kak. Oke deh, aku mau langsung nanya dong soal ini apa namanya komunitas yang kamu bangun sendiri Lebe Bae Kids Community ini bergerak di bidang apa nih? Kalau Lebe Bae Community sendiri itu bergerak di bidang lingkungan pastinya. Kita lebih perhatian pada pelijir laut, mengangkat sampah, dan juga tanam pohon. Tapi untuk kegiatannya tuh kebanyakan anak-anak Lebe Bae itu lebih suka untuk tanam pohon Kak. Oh oke, jadi lebih fokus ke lingkungan begitu ya? Iya Kak. Oke, tapi ini Kids Community berarti anggotanya anak-anak semua atau usia berapa saja sih? Kalau di Lebe Bae Community anggotanya itu mulai dari yang paling kecil-kecil tuh Kak. Umurnya tuh ada yang udah mulai tuh sekitaran 10 tahun Kak, dan yang paling besar tuh tahun ini tuh menginjak 18 tahun Kak. Oh oke, jadi sampai dengan 18 tahun ya? Iya Kak. Oke, berarti aku masih bisa ikut ya, masih bisa masuk ya? Boleh banget Kak. Oke nih, Kidsia apa sih artinya Lebe Bae ini apa? Dari bahasa mana nih? Lebe Bae itu kan dialog ambon tukat, terus kalau di bahasa Indonesia kan artinya tuh lebih baik. Jadi anak-anak Lebe Bae itu ingin membawa suatu perubahan yang lebih baik ke depannya untuk lingkungan kita tuh Kak. Karena yang kita tahu tuh kan dunia kita tuh semakin harikan semakin sakit, penuh dengan sampah, polusi, dan sebagainya. Kami anak-anak Lebe Bae itu ingin menjadi bagian dari solusi tersebut Kak dengan cara yang kita lakukan tuh Kak kegiatan-kegiatan lingkungan. Wow, usia masih 16 tahun, tapi kamu sudah punya pemikiran yang futuristik begitu ya untuk menyelamatkan lingkungan. Tapi kalau boleh di-sharing juga, Kezia, kamu awalnya membentuk komunitas ini yang berfokus kepada lingkungan itu awalnya dari siapa? Inisiatifnya dari mana? Awal Kezia bangun komunitas lingkungan ini sendiri, itu pertama mungkin karena dari kecil ya udah diajarkan sama orang tua untuk jaga lingkungan, terus terbiasa sampai sekarang. Nah Kezia tuh lihat sendiri kalau banyak tuh teman-teman Kezia yang belajar di sekolah untuk bagaimana cara menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, tapi kenyataannya banyak dari mereka tuh Kak yang suka buang sampah sembarangan, merusak lingkungan, dan sebagainya. Kalau Kezia lihat mereka buang sampah tuh Kezia selalu marah Kak, kayak udah diajarkan masih aja tetap sama lakukan hal yang tidak baik untuk lingkungan. Terus yang kedua, itu karena berhubung rumah Kezia itu kan dekat dengan pantai. Jadi di pesir pantai itu namanya Pantai Mataru, itu tempat di mana biasa Kezia dan teman-teman itu main permainan tradisional bersama Kak. Makin hari, makin sampahnya tuh makin banyak di pesir pantai. Banyak tuh sampah-sampah botol plastik, bahkan ada juga pecah-pecah beling. Nah dari situ Kezia berpikir nih kalau hal ini tuh harus cepat untuk diatasi. Untuk itu, Kezia memutuskan untuk ajak nih teman-teman Kezia untuk membersihkan pantai tersebut. Nah sebelumnya Kezia tuh nggak bilang ke mereka kalau Kezia mau buat komunitas. Kezia ajak dulu tuh mereka mengangkat sampah sama-sama. Terus Kezia lihat bahwa mereka lakukan dengan sepenuh hati dan juga senang mereka. Dari situ Kezia mulai diskusi sama teman-teman kalau Kezia mau bangun sebuah komunitas, tapi pastinya Kezia tidak bisa sendiri, Kezia perlu dukungan dari teman-teman. Nah mereka setuju, terus dari situ melelah terbentuk lebih baik pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 kemarin. Jadi lebih baik ini masih baru. Dua tahun ya dari tahun 2020 kemarin ya? Iya Kak, dari situ kita juga diskusi tentang kegiatan-kegiatan apa sih yang mau kita lakukan. Kezia minta pendapat teman-teman dan ada juga yang mengusulkan untuk sempat juga kita lakukan daerah ulang. Lalu ada penanaman pohon. Dan kita juga lakukan sosialisasi sambil mengangkat sampah. Dan pastinya semua kegiatan yang kita lakukan itu kita posting di media sosial, khususnya Instagram. Karena kita lebih ingin menjangkau generasi milenial. Karena kan banyak tuh milenial yang pakai Instagram. Jadi kita tuh ingin menumbuhkan rasa kepedulian kepada teman-teman tuh melalui seluruh postingan dari lebih baik tuh Kak. Oke, nama Instagramnya juga sama, lebih baik Kids Community ya? Lebih baik Community Kak. Oke, sejauh ini anggotanya udah berapa Kezia? Sejauh ini anggotanya tuh udah 70, banyak juga tuh Kak yang maksudnya datang dan pergi tuh. Salah satu di Amerika Kezia sih dalam berorganisasi. Oke, komunitas ini kamu bangun sendiri sudah dari baru 2 tahun berjalan. Ada cerita menarik gak sih Kezia soal membangun komunitas ini? Challenge-nya apa? Tantangannya apa selama berjalan 2 tahun ini? Tantangannya sih karena masih banyak yang masih muda ya, masih anak-anak juga dan rata-rata tuh untuk ngajak mereka juga tuh cukup sulit sih sebenarnya. Karena kan lebih asik main, tapi puji Tuhannya adik-adik yang Kezia ajak tuh semuanya pada excited. Kalau misalkan setiap kegiatan itu yang paling antusias tuh yang kecil-kecil selalu datang setiap kali kegiatan. Kalau untuk masalahnya sih sendiri tuh biasa dalam internal Kezia punya komunitas kan, di lebih baik kan ada pengurusnya. Nah disitu tuh biasa kalau mau rapat ataupun mau rapat soal program yang mau dilaksanakan, itu kan pasti ada perbedaan pendapat tuh Kak. Nah biasanya tuh bisa sampai pernah kita tuh gak ngobrol sama sekali gara-gara ada masalah kecil dalam kelompok Kak. Tapi puji Tuhannya karena kita dari awal sudah menerapkan prinsip gimana kalau marah itu gak boleh keluar dari komunitas. Dan juga kalau marah tuh jangan sampai matahari terbenam. Jadi sebelum itu masalahnya tuh sudah kita selesaikan bersama-sama. Baik. Tapi Kezia kalau misalkan aku boleh nanya nih soal, kamu kan ini fokusnya soal lingkungan juga kan gitu. Nah kalau yang dari pantauan kamu sendiri kamu lihat di kota Ambon nih pada khususnya, apa sih masalah lingkungan yang sangat membutuhkan perhatian begitu di sana? Yang sangat membutuhkan perhatian sih sampah sih Kak. Sampah apa aja? Biasanya tuh paling banyak tuh sampah-sampah plastik gitu Kak, sampah-sampah rumah tangga. Jadi di kota Ambon tuh orang-orang tuh biasanya gak buang sampah pada tempat sampah. Tapi buang sampah tuh di pesisir pantai ataupun di daerah yang ada sungai-sungai kecil-kecilnya gitu Kak. Nah terus kamu sudah memberikan semacam inisiatif untuk membantu itu atau seperti apa sejauh ini? Sejauh ini sih kita tetap bekerjasama dengan pemerintah ISA untuk bagaimana bisa mencari solusi untuk hal tersebut. Dan pastinya mendorong pemerintah untuk tetap bagaimana bisa melaksanakan perda yang sudah berlaku Kak. Sekali ya, jadi anak muda yang gak hanya melihat adanya masalah tapi juga sama-sama mencari solusi dengan pihak pemerintah. Oke, Kezia sekali lagi aku mau mengucapin selamat juga kemarin kan udah dapetin penghargaan sebagai perempuan berjasa dan berprestasi di bidang lingkungan hidup. Nah kabarnya nih kamu penerima penghargaan yang termuda. Boleh diceritakan kenapa kamu tertarik mungkin dengan hal ini dan mungkin boleh diceritakan sedikit gimana nih perasaan kamu kemarin pas diumumin kamu yang paling muda gitu diantara yang lain mungkin lebih senior dari kamu gitu. Kalau dapatkan kalau Kezia terima penghargaan tuh sempat kaget sih Kak dan bertanya-tanya kenapa Kezia yang dipilih terus karena berhubung di kota Ambon juga banyak sih komunitas-komunitas yang sudah bergerak di bidang lingkungan lebih dahulu daripada Kezia. Kezia sempat sih rasa kayak down gitu Kak soalnya rasa minder tapi Kezia percaya bahwa dengan diberikannya penghargaan bagi Kezia apalagi usia Kezia yang masih muda bisa mewakili teman-teman atau perempuan-perempuan hebat di luar sana khususnya masih muda untuk bagaimana bisa lebih lagi berkarya menjadi contoh untuk sesama untuk membangkitkan rasa percaya diri dalam membangun suatu hal Kak khususnya lingkungan Kak. Baik, wow. Keren banget ya. Jadi jangan minder karena Kezia adalah bukti nyata untuk teman-teman semua dan juga adik-adik yang seumuran Kezia bahwa umur bukan menjadi halangan untuk bisa terus berkarya dan juga mencari solusi terbaik apalagi ini fokusnya di lingkungan ya benar-benar memberikan dampak bagi sesama. Nah Kezia, kalau misalkan kamu saat ini masih fokus begitu dengan komunitas yang kamu bangun kemudian nextnya kamu mau ada proyek apa nih? Apakah lanjut lebih fokus membangun komunitinya di kota-kota lain atau mungkin ada fokus di sektor di bidang lain? Gimana selanjutnya? Untuk sekarang sih masih fokus dengan komunitas sendiri dulu lebih kembangkan, lebih luas lagi Kak. Mungkin menjangkau Tuhan sayang ya bisa juga dengan kota-kota lain. Tapi untuk sekarang fokusnya Kezia tuh masih ke komunitas Kezia sendiri di kota Amor Kak. Oke baik. Ada program-program inisiatif lainnya mungkin yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini bersama dengan Lebebae Kids Community ini? Untuk itu sih belum ada Kak. Jadi programnya masih tetap sama. Kita masih tetap bekerja-bekerja untuk bisa mengingatkan masyarakat dengan aksi-aksi yang kita lakukan Kak. Nah waktu kamu membangun komunitas ini, kamu mendirikan ini, sampai kamu dapat penghargaan ya kemarin. Apa sih respon dari keluarga ataupun orang tua? Orang tua dan orang tua pastinya bersyukur sekali. Keluarga besar juga bersyukur, bangga. Karena melihat perjuangan kita selama ini dan juga teman-teman tuh membawakan hasil uangnya pun. Dari Kezia sendiri tuh, kelakutan hal ini tuh gak ada ekspetasi sama sekali untuk mendapatkan penghargaan. Tapi diundang untuk mendapatkan penghargaan itu adalah suatu kebanggaan bagi keluarga sisi sendiri Kak. Oke. Kezia kalau ngomong cita-cita kamu pengennya jadi apa nih? Kalau ngomong cita-cita sih pengennya jadi dosen Kak. Dosen jadi pengajar, fokusnya di lingkungan juga? Lebih ke arah ekonomi sih Kak. Oke baik. Nah kira-kira dengan apa yang kamu lakukan saat ini, komunitas yang sudah kamu bangun, kemudian penghargaan yang sudah kamu dapat, apa target kamu lagi ke depannya? Mungkin 5 tahun ke depan atau beberapa tahun dari sekarang, ada yang pengen kamu buat lagi gak gebrakan-gebrakan dari sosok anak muda? Kalau untuk dari 5 tahun ke depannya tuh, Kezia sendiri berharap supaya anak-anak muda tuh lebih sadar lagi tentang lingkungan, dan makin banyak anak-anak muda yang punya rasa kepedulian dengan lingkungan, walaupun gak gabung secara langsung di komunitas, tapi bisa menumbukkan hal itu dalam diri sendiri untuk lebih lagi peduli dengan lingkungan, dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Untuk ke depannya sih Kezia lebih ingin bekerjasama dengan berbagai komunitas-komunitas lingkungan yang ada di kota Ambon maupun di Indonesia untuk bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik ke depannya. Oke, tapi sejauh ini sudah ada bantuan ataupun komunitas yang bekerjasama atau dari pemerintah yang turut membantu komunitas ini? Selama lebih baik dibentuk, itu ada salah satu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan juga dari Australia, namanya Ocean Crusader. Jadi mereka menggawangkan dana untuk anak-anak lebih baik. Jadi uangnya tuh kami pakai untuk membeli perlengkapan-perlengkapan, misalkan baju lebih baik, terus ada juga tarung tangan, topi, pokoknya segala keperluan untuk komunitas dapat dari uang donasi yang diberikan. Selain itu juga ada dari Pak Dandrem juga berikan kami sumbangan, dan kami juga bekerjasama dengan pemerintah, pastinya pemerintah kota Ambon, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk mengangkat sampah, Kak. Oke, Kezia kalau misalkan melihat dari kamu membangun komunitas ini, apakah sebelumnya memang kamu melihat ada sosok panutan kamu, kemudian kamu tergerak hatinya untuk membangun komunitas ini, itu seperti apa? Kalau Kezia sih sebenarnya karena dari diri sendiri sih, Kak, awal Kezia belum tahu apa-apa soal ada komunitas-komunitas budi lingkungan di kota Ambon, cuman karena semakin ke sini jadi Kezia lihat banyak sekali dan bisa juga, dan sudah punya panutan. Ada salah satu kakak di kota Ambon itu fokus juga di bidang sampah, namanya kakolik itu mempunyai komunitas namanya Demulung. Jadi kakak-kak Demulung itu sudah lebih senior daripada kita, dan itu juga belajar sih dari mereka. Oke, baik. Artinya sudah ada banyak juga yang mungkin menginspirasi kamu akhirnya membangun komunitas ini, akhirnya juga fokus di lingkungan, dan juga salah satunya fokus terkait dengan penanganan sampah yang ada di kota Ambon. Semoga bisa terus berjalan terus ya ini komunitasnya, karena seru sekali anak muda yang bisa menghadirkan solusi. Terakhir, Kezia mungkin dalam momen, masih momen hari Kartini ya, walaupun sudah lewat harinya hari kemarin, tapi semangat apa yang bisa kamu sampaikan di momen Kartini pada tahun ini, dan emansipasi perempuan? Silahkan. Untuk teman-teman semua perempuan yang masih-masih muda, tetap semangat dalam berkreasi, dalam berinovasi, dan jangan takut untuk memulai suatu hal, khususnya untuk perempuan, dan tetap semangat lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Wow, dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih Kezia sudah bergabung bersama kami di sini di Morning Traffic bersama saya, dan juga tetap semangat terus ya, sukses selalu komunitasnya, dan pastinya salam untuk teman-teman yang ada di kota Ambon ya. Thank you Kezia. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Kak. Makasih.